Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mandiri AC Kemilang Gimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja ya Oke kali ini gijang kapsul ya AC kurang dingin maksimal Dan blower nomor 1 itu juga mati Jadi dinyalakan langsung nomor 2 ya Dirasa sama yang punya mobil ya terlalu kencang anginnya Oke ini mulai penurunan evaporator ya Letaknya di bawah dashboard Toyota gijang kapsul ini AC nya terkenal sangat dingin ya Emang ya kalau sudah lama Dingin ya enggak begitu maksimal Evaporator sudah kotor Motor blower juga Sekalian nanti dibersihkan Dan kalau sudah parah Biasanya air pembuangan itu tersumbat Sebagian masuk ke bawah karpet ya Itu biasanya kalau mobil tikungan Yang mau belok itu airnya tumpah lebih banyak Oke ini sudah mau keluar evaporatornya Ya ini sudah keluar oke kita bongkar ya biar tahu seberapa banyak kotorannya AC mobil ini modelnya Masih ori bawaannya ya ini Dan ini cuma perawatan biasa servis cuci evaporator Ganti Vion baru sama Oli kompresor Biasanya kurang ya kalau sudah lama Dan ini tadi oli kompresor di cek juga masih bagus Warnanya pening Iya ini sudah kelihatan nih Ini bagian evaporatornya ya Sudah nampak kehitaman Dan usahakan kalau pakai AC mobil Sering-sering dibersihkan ya Bagian bawah karpet itu sering kotor Dan blower kan ini berfungsi mengeluarkan hembusan angin Dan menghisap kotoran yang ada di sekitarnya ya Ya kalau bisa ya sebersih mungkin bawahnya itu Ya ini bagian wear stand tadi yang anginnya mati satu Ini cara sederhana untuk mengetahui kondisi filter dryer ya Ini coba dimasukin tisu dari lubang in Dan yang lubang outnya itu oli masih bening berwarna kuning ini olinya pakai yang warna kuning Nah ini coba dikocok-kocok sebentar Keluar apa ya Nah ini oli-nya masih bening ya Diganti saja sekalian Nah ini filter dryer-nya ini terletak sebelah kiri mobil ya Di bawah lampu depan Nah ini masih ori bawaannya ini Model Nippon Dinsu Atau ND Dan ini AC-nya double blower Biasanya di kiri utama itu ada pertigaan atau T di selang 58 dan sama 38 Nah ini cairan pembersih aluminium Atau yang sering disebut alkid Ini evap sudah dicuci ya Sudah selesai sudah bersih Nah ini tadi Beristar ya Modelnya pakai lilitan Ada juga yang modelnya pakai resistor Nah ini ada yang putus nih Nah ini yang menyebabkan Angin nomor 1 tidak keluar Nah itu sering itu yang nomor 1 Kalau nomor 2 dan 3 kan itu lilitannya lebih besar Oke ini ada 2 alternatif Yang pertama ya Murah meriah Tinggal disambung aja Itu masih bisa untuk disambung Atau yang Tanpa resiko ya Ganti yang baru Ini sudah dirakit kembali Dan sudah diisi freon Nah ini coba untuk cut off-nya kompresor ini Bisa main atau tidak Ini sudah tampak membeku selangnya Dan ini low press juga masih Real masih bagus nih Ini selang karet sudah mulai mengembun Dan ini nampak pipa 58 juga sudah membeku Berarti sudah oke ya AC nya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe ya Untuk dukung channel ini terus berkarya Tetap semangat dan salam sejuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax